Stunting di bayang asap, mengungkap hubungan asap rokok dan stunting pada generasi mendatang. Sebuah studi dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa anak yang orang tuanya merokok memiliki risiko stunting lebih tinggi 5,5% dari anak yang orang tuanya tidak merokok. Bagaimana hal terbus-terbus bisa terjadi? Mari kita jelaskan bersama. Tahukah kamu bahwa asap rokok memiliki kandungan zat-zat berbahaya seperti nikotin, tar, kapan menurut cida, dan lain sebagainya? Ketika ibu hamil merokok selama kehamilannya, maka zat-zat kimia tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya anemia pada ibu hamil. Anemia terdampak pada menurunnya oksigen dan makanan yang diserap oleh janin. Maka dari itu, pertumbuhan janin akan terhambat. Belum lagi, jika ibu menyusui tetap merokok, maka produksi aslinya akan menurun dan nutrisinya juga akan berkurang. Padahal nutrisi ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Termasuk perkembangan fungsi otaknya. Sisi lain, jika seseorang merokok di dalam rumah, sisa dari residu asap rokoknya akan menembek pada kursi, meja, lantai, dan lain sebagainya. Yang akan tetap terhirup walaupun asap rokoknya sudah tidak ada. Tidak heran, anak menjadi sering terkena penyakit pernafasan berulang. Apakah anak akan tumbuh optimal jika sering kali sakit? Selain itu, melakukan rokok ini membuat uang belanja untuk makanan keluarga menjadi berkurang karena digunakan untuk membeli rokok. Misalnya, orang tua mengeluarkan uang sebesar 600 ribu rupiah per bulan untuk membeli rokok. Anehkan, uang itu digunakan untuk membeli makanan bergizi, seperti sayuran, buah-buahan, dan itu dapat setara dengan 18 kg telur loh. Jumlah itu sangat layak untuk memenuhi nutrisi keluarga. Pilaku molkok ini menjadi bayang-bayang stunting yang tidak disadari oleh masyarakat Indonesia.